Saudara dua pemuda yakni ANR, mahasiswa warga Tegal Rejo, Kota Yogyakarta, dan DTW warga Melati ditangkap aparat kepolisian Polsek Melati karena nekat mencuri sepeda motor. Kedua pelaku mengaku sebelumnya berniat mencuri helm. ANR dan DTW kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena nekat mencuri sepeda motor. Keduanya ditangkap petugas unit reskrim Polsek Melati, usia mencuri sepeda motor Matic. Kapolsek Melati, Kompol, Andis, Fitria, Utomo menjelaskan. Kedua tersangka ditangkap di rumah masing-masing dan kasus pencuri sepeda motor ini terungkap karena kedua tersangka menawarkan sepeda motor hasil curian itu melalui media sosial. Dalam ini kita cek di sosial media ada yang menawarkan dengan ciri-ciri yang sama dan hasil koordinasi dengan perubahan. Kita coba cek dan dalami akhirnya memang itu kedaraan korban. Setelah kita datang ini kita lidik dan kita dapat menyelidikan dan mengetahui untuk calon tersangka yang kita identitasnya, kita hasil lidik, kita lakukan penangkapan dan pengamanan. DTW dan ANR mengaku pada awalnya mereka hanya berniat mencuri helm, namun ketika sesampainya di TKP, keduanya melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih terpasang di sepeda motor. Mengajak itu terus saya mengiakkan ketika di TKP saya melihat motor berserta penuhnya masih tertempel dan saya memilih mengambil motornya. Untuk kebetulannya sebenarnya masih belum juga itu mau dijual, uangnya mau buat apa pun kepikiran. Pemilik sepeda motor Danang Aji Sukma mengaku lupa mencabut kunci kendaraannya. Dan lupa mencabut kontak saya dan jam 7 pagi ketika saya mau ke kampus, saya udah, udah, red motor udah gak ada di depan rumah dan udah hilang. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Demikian Useni Putri dan Tri Hartanto, TVR Yogyakarta, melaporkan.